Buka toko tutup, buka grosir tutup, buka pabrik gagal Lalu covid datang, oh udah, betul-betul pilot Aset-aset dijual, bahkan aset pribadi untuk kepentingan pribadi tapi ya Utang kantor dibayar dengan aset kantor Tapi untuk pribadi itu karena kita sudah usahanya Apalagi dengan covid, sekolah juga ikut sepi Ya anak sekolah segala macam itu ya udah tabungan, deposito, cair sebelum waktunya, habis Itu pergumulan juga, pergumulan berat untuk mendapatkan jawaban ini loh Jawaban pribadi, kenapa Tuhan gak lindungi gitu kan Halo shalom semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast Bersama dengan saya, Hosea Claudio Dan hari ini kita akan kembali ngobrol seru tentunya dengan seorang narasumber Yang sudah anda dengar episode sebelumnya Yaitu Bapak Dr. Jarot Wijanarko Halo Pak Jarot Selamat jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Selamat berjumpa lagi Selamat berjumpa lagi Oke oke, gimana Pak? Sehat hari ini ya? Sehat dan semangat Dan semangat Sehat penting Sebalik dari duit Oke, Pak Minggu lalu kita udah bahas nih bagaimana perjalanan karir Pak Jarot Dari di, apa istilahnya? Dari Wong Deso gitu Sampai jadi seseorang yang luar biasa dalam usaha Bapak gitu Nah, hari ini Pak sekarang adalah kita mau dengar kesaksian bagaimana Bapak menangani Melewati masa yang mungkin bisa dikatakan cukup sulit gitu ya Dimana seperti yang Bapak juga pernah sharing di podcast-podcast sebelumnya Bahwa Pak Jarot juga pernah mengalami bangkrut gitu kan Dalam usaha gitu Nah, cuma kan kayaknya kelihatannya nih gak kelihatan kayak muka orang bangkrut gitu loh Soalnya beneran aja gitu Biasa orang kalau bangkrut tuh kan kayaknya madesu, stress gimana gitu Kayaknya saya loh Kesaksian pun nangis-nangis gitu Iya Tapi kok setiap kali ketemu Pak Jarot kayaknya gak kelihatan muka orang bangkrut gitu kan Bangkrut sama tidak ketawanya sama Iya Antusias sama Ceria sama Yang beda saldonya Nah gimana tuh Pak? Gimana ceritanya Pak Jarot bisa melewati bisa dibilang masa sulit mungkin buat hidup Pak Jarot? Ada beberapa kali masa sulit dalam hidup saya ya Yang pertama itu tahun 98 Itu kebangkrutan pertama karena usaha saya itu ekspor Jadi kerja dari 87-90 di pabrik 90-92 di Astra Marketing Lalu 92 buka usaha sendiri Sama dengan waktu di Astra yaitu ekspor Tahun 92 tuh yang booming-boomingnya ekspor tuh Jadi momentumnya pas juga Jadi selain Oh ini sebelumnya jualan sepatu ya? Berarti ya? Waktu buka usaha itu udah sepatu juga dari awal Oh udah juga? Iya bener Tapi itu juga ada faktor timing ya emang di tahun-tahun 90-an itu Indonesia lagi boomingnya ekspor Jadi juga bisnis kita perlu timing yang pas Wah masuk disitu tepat gitu ya Nah terus 98 tiba-tiba kerusuhan kan? Iya Dolar sih naik Tapi order turun kan? Karena bayar takut ke Indonesia Jadi bayar-bayar mulai mengalihkan ordernya ke Vietnam ke China Untuk produk-produk yang biasa saya tangani Nah itu kebangkrutan yang pertama tuh Tapi waktu bangkrut itu masih cukup tabah Karena 6 tahun bisnis ekspor duitnya banyak banget Dalam arti ya ratusan ribu dolar Begitu kerusuhan Memang bangkrut Tapi kan dolar dari 2.000 jadi 10.000 Iya Iya kan? Secara rupiah kita kayak naik 5 kali lipat Iya Kalau sebelumnya punya uang 1 miliar kan jadi 5 miliar Iya Jadi waktu bangkrut ketawa juga waktu itu Tapi ketawanya karena duitnya tambah banyak Tapi bingungnya juga mau bisnis apa gitu kan? Nah dengan uang yang banyak itu Buka toko tutup Buka grosir tutup Buka pabrik gagal Wah itu juga duit banyak habis banyak Untuk nyoba-nyoba-nyoba sampai benar-benar habis Tinggal dikit Lalu akhirnya mencoba direct selling sukses MLM berhasil Tapi itu 98 itu bangkrut tapi gak sedih-sedih banget Karena dolarnya banyak Terus nilai rupiahnya berlipat kali ganda Buka usaha tapi gagal-gagal-gagal Singkat cerita tahun 2002 lah itu dapet Yang sistem bisnis yang pas Yaitu MLM namanya Iva Dan sampai 2017 Puncaknya 2012-2014 Itu puncak kejayaan kita Itu kita menikmati luar biasa 2017 mulai platform datang Dan retail dihantem Yang dihantem pertama bukan mall atau toko Toko dan mall itu dihantem covid Tapi sebelum covid Millenial kills everything Platform datang Retail yang pertama kali kena itu adalah mail order Katalog sama MLM Nah kita sempoyongan Singkat cerita ditambah dengan covid ya kita rugi Tutuplah bangkrut Dan waktu bangkrut itu ya kita sisa Ya ada utang tapi karena dibayar-bayar semuanya Sampai saldonya habis Bahkan di bank itu kan selama ini kita ada Ada platform ada Akunan Dimana kita bisa saldonya itu minus Ya jadi kita kayak ada Ada batas dimana kita boleh minus Sampai batas tertentu Batasnya itu sekitar 17 Saya ingat saya 17 miliar Itu kita hanya bayar bunga harian Kapan dipakai Jadi kalau nanti kita Pas Bayar-bayar-bayar Bayar supplier Terus kewajiban Kadang turun Tapi besoknya uang masuk ya naik lagi Emang bisnis kan biasa begitu Tapi begitu dihantem Sama platform Sampai omset itu Hanya cukup untuk bayar operasional Oh udah itu mulai Sekitar minus tuh 2017 2018 2019 Betul-betul kita gak sanggup lagi Karena Menghadapi platform Ya kita Tutup Dan waktu tutup itu saldonya Minus Bentuk bawah Lalu Covid dateng Oh udah Betul-betul pilot Udah Itu ya Aset-aset dijual Bahkan aset pribadi Untuk kepentingan pribadi Tapi ya Utang kantor Dibayar dengan aset kantor Tapi untuk Pribadi itu Karena kita sudah usahanya Apalagi dengan Covid Sekolah juga ikut sepi Ya anak sekolah Selama macam itu Ya udah tabungan Deposito Cair sebelum waktunya Habis Jadi itu tahun 2000 2019 2021 Dua tahun itu Dua tahun kelabu Bener tuh Saldo habis Harta habis Deposito habis Semuanya habis Itu juga sekolah Juga kena tuh ya Sekolah yang Kan sekolahnya Bukan SMP SMA Ya kalau SMP SMA Kan sekolah jalan terus Kalau kita playgroup Begitu Dan waktu itu Covid kan Kalau setahun Gak masalah ya Tapi begitu Masuk tahun kedua TKA TKB nya udah lulus TKA JTKB Playgroup gak ada murid baru Begitu masuk Tahun berikutnya lagi TKB lulus TKA nya di TKB TKA dan playgroup kosong Yaudah Murid tinggal sepertiga Sudah mulai rugi Jadi kita bener-bener Yang IVA nya udah pilot Sekolah yang ada pun Ya nomboknya tiap bulan Nah itu masa Masa betul kelabu ya Dan kerugian totalnya Kalau saya tunggu itu Sampai 200 miliar lebih ya Jadi ya Sebenarnya Ancur-cur sih Iya Nanti gimana tuh Pak Gimana Pak Jarum Oh gak mati-mati Stres gak sih Pak Gimana tuh Dengan sampai 200 miliar Itu kan lumayan besar Bahkan besar banget lah Bukan lumayan Menurut saya itu besar Saya lebih sedih Waktu 2009 kebakaran Dan yang kebakar Hanya 2,5 miliar Oh itu pernah kebakaran juga Pernah kebakaran juga Itu apa pabrik Itu rumah Oh rumah 2009 ya Nah itu kenapa Stresnya lebih Karena Kalau bisnis itu Sebenarnya Itu dibawah kendali Atau masuk perhitungan Jadi kan sebenarnya Waktu Era platform Oh udah mulai ketahuan ya Itu udah tau dah Ini tok Ini retail bakar ancur Jadi berubah Ataupun nah Kalau mau Sukses Mau kaya Ya buka platform Kan gitu kan Jadi kita ikut buka Semuanya malah Tapi justru disitu Kejeblosnya Karena kan saingannya Lazada Salora Matahari Mal matahari Sekalang macam Yang raksasa dunia Semuanya Atau raksasa Indonesia Itu coba Istilahnya pakar-pakar duit Bukan judi Tapi ya Dalam hati biaya Untuk marketing online Biaya untuk misalnya Yang lain gratis Ongoskirim Kita ikut juga Nah itu kan Sebenarnya kan Subsidinya kan luar biasa Nah itu Habis Tapi ketika rugi Itu sebenarnya Emang dulu kita punya pilihan Punya duit segini ini Mau tutup saja Usaha Saldonya Ya dinikmati Gitu ya Tapi kan masih merasa Cukup mudah Maksudnya nyerah gitu aja Ya udah Uang yang ada ini Cemplungin Kalau habis-habis Kalau sukses Kaya raya Kan gitu kan Ternyata gagal Ya sudah Jadi habis Dalam pertimbangan bisnis Maka sebenarnya Nggak sedih Lebih sedih lagi Lebih sedih lagi Waktu kebakaran Karena itu Nggak ada perhitungan Nggak ada pertumbuhan Nggak ada di luar dugaan Tato kebakaran Begitu kebakaran Yang kebakar sih 2,5 miliar Tapi juga sebenarnya Gede nilainya Kita bukan Konglomerat Sedihnya tuh gini sih Komentar orang Pasti banyak dosanya Nah butuh nih Walaupun waktu bangkrut Juga ada komentar-komentar Begitu Tapi ya kita Emang ini perhitungan bisnis saya Salah perhitungan Ya sudah Walaupun ada Berarti Bapak Pekadakan Tuhan dong Memangnya nggak doa dulu Kok sampai bangkrut Begitu kan Ya orang nanya begitu Ya sudah lah Kalau bukan orang bisnis Pikirannya kan bukan bisnis Kalau kita bisnis Bisa untung Bisa rugi Tapi kalau ngomongin Sama pendua syafaat Itu kan beda lagi Berarti Bapak Gapakah Ya sudah lah Bapak komentar orang Tapi itulah kenyataan Nah tapi memang Yang harus kita hadapi Itu termasuk yang Begitu-begitu sebenarnya Selain kerugiannya sendiri Kan komentar orang Pendapat orang Nah itu yang Biasanya tuh Banyak orang Akhirnya tidak berani Menceritakan kegagalannya Karena takut dihakimi Itu kan lebih sedih lagi Nah Kalau saya sendiri Begitu bangkrut Ya sudah Gitu ya Tapi emang Ya nggak gampang juga Awalnya juga terus Gimana Tuhan gitu kan Bahkan saya kan bilang Sama Tuhan Tuhan Saya pengen Buka usaha Dari miskin Kerja-kerja Nanti go public Kalau udah umur 60-70 Ya pensiun Sebagai komisaris Saya bisa jadi hamba Tuhan Jadi pendeta Punya pasif income Jadi ya dari awal Mau buka usaha Itu kan memang tujuan Untuk kebebasan finansial Kebebasan waktu Itu dari awalnya Itu dah motisnya Bukan pengen kaya Itu kan enggak Tapi begitu mendekati Masuk waktu itu kan Umur 58 Ya kalau sekarang Betul udah masuk 60 tahun 60 ya Itu Lah Kan impian awalnya tuh Buka usaha tuh Untuk itu gitu Lalu sekarang Masuk umur 60 Nggak punya usaha Tapi ya sudah Sudah terjadi Apa yang bikin saya kuat Orang lain kan ruginya Mungkin cuma Seper 10 saya aja Udah kena setruk Kalau saya kalah 200 M Orang ruginya Nggak sampai 20 M lah Seper 50 saya Udah setres Udah setruk Udah darah tinggi Udah macem-macem Terus terang Berat sih berat Tapi yang membuat Saya kuat itu Karena Sekali lagi Orang itu punya konsep hidup Punya nilai hidup Apa itu konsep hidup Ya hidup itu Untuk melayani Tuhan Iya Nilai hidup Nilai hidup itu Apa yang kita hargai Dalam hidup ini Kalau dalam hidup ini Kita punya nilai Bahwa Bahwa kekekalan Lebih berarti Kan harta nggak kekal Iya Jadi kalau rumah saya kebakar Atau saya rugi Yang kebakar kan Harta saya disini Harta disurga kan Nggak akan kebakar gitu Nah Konsep-konsep hidup Nilai-nilai hidup itu Yang membuat kita itu Kayak Ya berarti Pasti ada setelah soal Konsep hidup Kenapa ya Tuhan izinkan ya Berarti hidup saya selanjutnya Itu suruh apa ya Makanya begitu saya bangkut Itu sebenarnya banyak Banyak pertawaran Bapak kan punya Downline Banyak jaringan Luas Yuk Pak Buka usaha sama saya Pak Produk kesehatan Pak Ini masuk Covid begini Ini kesehatan booming ini Pak Jadi kita buka usaha Ya Bapak Nggak usah store aja Nggak usah store uang Ya kayak dulu lagi Dikasih modal Mau di Untuk buka usaha Kalau untuk buka usaha baru Kenapa Tuhan bangkrutin Kan dulu pun Nggak perlu dibangkrutin dong Tambah aja produk baru Iya bener Betul kan Jadi saya pasti Nah Saya bikin kuat itu Karena saya begitu bangkrut Pergumulan saya adalah Tugas saya Di umur selanjutnya itu Apa ya Kalau ini dibangkrutin Pasti tidak untuk buka Yang sama lagi Iya Nah saya mencari kayak Setiap waktu Ada Tahbisan Jadi panggilannya satu sih Melayani Tuhan Tujuannya satu Hidup berbuah Tapi berbuahnya sebagai apa Iya Ada masa dimana Sebagai penginjil Ada masa sebagai pengajar Ada masa Nah Saya ini mau dibawa kemana lagi Nah itu Itu yang lebih saya gumulkan Dari berduit yang hilang sebenarnya Hmm Jadi pergumulan Pergumulan saya itu Lebih Tuhan Saya itu hidup Ngapain sebagai apa Gitu ya Sempet sih mikir Buka gereja Hahaha Follower punya Nama ada Iya Udah kotbah kesana kemari Bisa ya Buka gereja kan Dateng nanti orang-orang ini kan Tapi mikir lagi Bawa pensiun makan perpuluan Dulu Dulu ngeritikin orang Dulu ngeritikin orang Ngeledek-ngeledek orangnya Makan persembahan, makan perpuluhan Maksud saya buka begitu gitu kan Berkata juga dalam hati Makanya lu juga suka ngeledek Itu dalam langkah Lama itu pergumulan juga gitu kan Jadi ah dulu udah janji sama Bapak Tuhan bahwa saya gak akan buka gereja Saya akan bantu semua gereja Saya akan nolong semua gereja Saya akan ikut mengajar semua gereja Jadi kayaknya gara-gara bangkrut terus berubah Panggilan Ya malasan sih bisa dibuat aja Tuhan bicara sama saya Tapi betul gak itu Itu pergumulan terberat saya itu bukan soal duit yang hilang Jadi ketika Mencari apa kehendak Tuhan Makanya begitu kehendaknya ketemu Ya sedihnya hilang Jadi yang bikin saya kuat itu Ketika saya Panggilan apa udah jelas Jadi dulu sebagai mahasiswa Sebagai karyawan Sebagai pengusaha Panggilan adalah hidup berbuah Jadi hamba Tuhan Kerja supaya hidup Usaha supaya bebas waktu Nah sekarang pangkrut Jadi pergumulannya Sebenarnya untuk apa hidup udah jelas Ya kan Misalnya hidup itu apa Kalau saya tanya orang loh Kamu hidup itu buat apa Memuji menyembah Tuhan Oke saya doakan ya Supaya kamu mati ya Di sorga muji menyembah Tuhan Kalau hanya untuk memuji menyembah Tuhan Mati aja Kenapa ini Duk Kamu disuka memuji menyembah Tuhan Itu kalau orang Kayaknya tujuannya udah rohani ya Saya pengen hidup bagi Tuhan Memuji menyembah Tuhan Semuanya hidup saya Oke terima kasih Mati kamu Harus ada tujuan yang lain Untuk hidup di dunia ini Nah kalau pergi berbuah Mana bisa Di sorga Saya udah gak bisa berbuah Maka kita gak salah Hidup itu kretus Mati itu untung Tapi kalau hidup Berarti aku harus berbuah Nah cuma berbuah sebagai apa Sebagai pengusaha Yang sambil melayani Atau buka gereja sekarang Sampai akhirnya ya Singkat cerita Saya menemukan Panggilan saya Bahwa oke Saya tetap komitmen Untuk Melayani semua gereja Sebagai pengajar Pengajar semua gereja Lalu secara pribadi Nah itu yang saya Karang saya tekuni hari-hari ini Lebih banyak memberikan pengharapan Khusus Segmented banget Saya dipanggil Saya merasa Merasa lewat Kejadian bangkrut itu Saya terpanggil Lewat tuntunan Tuhan Untuk melayani Orang-orang sakit Udah Itu sebagai Bagi itu tuh ketemu itu Udah Saya ngerti Tuhan Supaya saya banyak waktu Untuk hal ini Udah Pergumulan selesai Kira-kira begitu Iya Pergumulan yang terdalam Baru berikutnya ya Pergumulan gimana bayar tagian Gimana hidup selanjutnya Tapi itu Itu sebenarnya pergumulan nomor dua Kalau bagi saya loh Dan Bapak juga Menemukan passion baru Untuk lukis ya Ya Jadi ya Tapi begitu tujuan hidup utamanya selesai Lalu kan Tapi ya Tuhan Tujuan hidup Tujuan hidup Panggilan-panggilan Tapi saya makan dari mana Gitu kan Ya Kan Tuhan itu yang pelihara kita Ya Nah Tuhan pelihara lewat lukisan Itu hampir berlangsung Dari Maret 2020 Sampai sekarang 2023 Ya Hampir tiga tahun 2020 Tiga tahun Menariknya nih belakangan ini Udah berapa bulan ini Sepi nih Sepi ya Tapi menariknya lagi juga Mulai Yang dulunya betul-betul murni gratis Kayak saya Mengajarkan pola hidup sehat Mengajari olah nafas Gitu ya Mulai muncul Ya berkat dari situ Dalam hati Buka kelas berbayar Terus ada lagi Memberikan endorsement Karena banyak orang juga Yang dengan follower Yang udah lebih dari 30 ribu Orang belajar hidup sehat Secara gratis Ini kan Itu kan sebuah Kelompok yang sangat segmented Sebenernya Jadi kalau mau Bisnis kesehatan pun Marketnya udah terbentuk Tapi saya pikir sekali lagi Ah enggak lah Kalau saya diajak Pak Misalnya secara resmi Itu malah menjadi Menjadi Kayak bagian dari marketing Yang diberikan komisi Gitu ya Aduh saya udah Saya percaya aja lah Pokoknya kalau mau dihitungin komisi Itu Dihitungin aja Kira-kira saya Jadi misalnya Masuk dalam sistem Saya bilang gak Biar bener-bener Menjadi kayak seorang Endorser aja Tapi saya pilih-pilih Betul-betul Pilih produk yang emang sehat Nah dari situ ya hidup juga Jadi kayak Memang udah gak bergumul lagi Dalam arti gini Apalagi emang hidup juga Cuma tinggal berdua ya Gak berarti Semua anak udah kerja Anak ada Jadi kan kebutuhan yang untuk Bener Untuk dimakan Itu ya tinggal kita berdua Suami istri Iya Seberapa banyak sih Kalau cuma berdua makan gitu kan Kan kalau udah umur itu Dan 60 tahun itu Tuhan udah mulai cabut giginya Satu Cabut giginya dua Itu supaya gak makan banyak-banyak Kalau makan banyak Pati tuh Mati kebanyakan makanan Jadi Cek nih makan juga Tapi memang udah gak Gak bisa kalau kepikir Mesti gini Mau ganti mobil mewah gitu ya Gak bisa Tapi Teramati Rumah punya Udah gak nyicil Mobil ada Gak nyicil Walaupun gak mewah Sekarang tinggal mikirnya Sederhana aja Untuk hidup Ya makan Makan hidup Hidup melayani Tuhan Nah Lalu Ya Sehari Apa Sehari-hari Atau kehidupan sehari-hari Selain kalau gak ngelukis Ya Ini itu ada aja Gak ada Gak ada abisnya Jadi ya Memang impian yang dulu Mau Kaya Pensiun sebagai Komisaris Yang punya duit Ya Kenyataannya Bangkrut Ya sudah Tapi Bapak Pernah Maksudnya dengan Tadi kan ada Values hidup yang menjaga Itu ya Berarti itu tidak membuat Pak Jarut kecewa Sama Tuhan Kan banyak orang yang Saya kan hamba Tuhan nih Saya udah melayani Masuk-masuk gini gitu kan Iya Kok Tuhan buat saya Jadi kayak gini Orang kecewa tuh kan Karena pengharapannya Tidak terpenuhi Ya kan Pengharapannya diberkati Baca Masmur 91 Sampai kayak Baca Cimat gitu ya Ditulis lagi di kantongi Di waktu kemana pergi Akan diluputkan gitu kan Akan diluputkan Sekarang kan diberkati Wah kenyatanya kena covid Kenyatanya bangkrut Kecewa lah sama Tuhan Marah lah sama Tuhan gitu Ya kalau marah sama Tuhan Dicitak sama Tuhan Habis juga gitu kan Iya Tapi kalau saya Berfikirnya Beda tuh gini Ada mati Ya tadi Tapi mungkin ada Atau mungkin saya cerita Kondisi yang lebih detailnya gini Orang lain mungkin ruginya Katakanlah 500 juta Ya kalau saya 200 miliar Kan beda Tapi tunggu dulu Ada orang lain ruginya 200 juta Tapi rumahnya di Cita Iya Atau saya Ruginya segitu Tapi rumah gak diurah adik Karena rumah pribadi gak diagunkan Jadi sebenarnya juga gak berat-berat banget Dibandingkan orang yang ruginya lebih sedikit Tapi sampai rumahnya ke Cita Masuk masa pensiun Gak tau tinggal dimana Harus kontrak rumah lagi Tahun depan bayarnya gimana lagi Itu pasti lebih berat Iya Kalau dari segi kondisi Kalau dari segi jumlah yang hilang Cukup besar Nah Tapi Saya kuat pertama Karena punya nilai hidup Yang kedua Ya emang sebenarnya juga Kuatnya tuh gak langsung kuat ya Tetap aja Walaupun anak sudah sukses Kita berdua makan berapa Tapi masuk Akhir masa tua itu Minta-minta duit sama anak Kan gitu kan Kalau lama mantu Jadi dulu pernah ngomong Jangan jadi sandwich generation Yang minta hidup dari lapisan bawahnya Tiba-tiba kok ngalamin gitu kan Itu cepet juga Cepet galok gitu kan Dari Tergantung penuh sama Tuhan Tergantung penuh sama Tuhan Jadi ya ada aja Pemeliharannya tuh ada aja Wow Dari lukisan Dari ngendors Dari jual ini jual itu Lalu dapet komisi Tapi Gak ngoyok sih Dampati ya hidup-hidup aja Jalanin aja Jalanin aja Memang tidak mudah ya Mengalami kebangkrutan Yang tidak diharapkan Gak dipikirkan Bahkan saya itu kan Punya impian Mau pensiun Sebagai komisaris 2016-2017 itu Sebenarnya perusahaan Cukup besar Dalam arti sebelum bangkrut ya Karyawan 300 Omset Puluhan miliar Tiap bulan Kita stokis di 200 kabupaten Kayak udah Ini gak lama lagi Gue publik nih Tercapai deh Impian pensiun Bagi komisaris Tiba-tiba Bangkrut begitu Bahkan juga Pergumulannya tuh gini Saya pernah ngajari Para pengusaha nih Para full gospel Mau gak Supaya Tuhan tuh jagai Tadi berbicara soal Kalau Apa Kecewa sama Tuhan Kan saya udah melayani Gitu kan Ya saya juga mengalami Pergumulannya gini Saya bukan pernah mengajar Kepada para pengusaha nih Mau gak usaha tuh Dilindungi kayak saya Karena kalau saya ini hidup Saya hidup Sederhana Tiap tahun saya bangun sekolah Di pedalaman Ya dua sekolah Dua sekolah Belum lagi Biaya operasional sekolahan Sampai 23 sekolah Tiap bulan kita biayai Ya Dan saya mengajarkan Kepada para pengusaha nih Kalau mau dilindungi Buat Tuhan punya Kepentingan dengan usaha kita Hmm Jadi kalau misalnya gini Saya ngomong sama pengusaha Kamu bangkrut Tuhan gak rugi Lah duitmu gak ada dalam Urusan pekerjaan Tuhan Ya Nah kalau saya bangkrut Siapa yang biayai sekolah Di pedalaman di Mentawai Itu 23 sekolah Siapa yang bangun di sekolah Tiap tahun disana Ya Jadi saya sempat bilang Saya gak akan bangkrut ya Kalau bangkrut Kalau saya bangkrut ini Tuhan yang rugi Lah saya hidup sederhana Saya gak makan banyak Iya Tahu bangkrut beneran Lah ini kan Kalau orang denger rekaman saya Atau pernah saya ajar Gitu kan Itu kan bertanya loh pak Kenapa bapak bangkrut Iya Buktinya bapak bangkrut Berarti Tuhan gak lindungi dong Gitu kan Nah itu juga Menjadi sebuah Pergumulan pribadi Dengan saya Jadi itu kayak Tuhan Kenapa saya bangkrut Kenapa Tuhan gak lindungi Waduh Itu pergumulan juga Pergumulan berat Untuk mendapatkan jawaban ini loh Jawaban pribadi Kenapa Tuhan gak lindungi Gitu kan Tapi mikir-mikir lagi Ya Daniel masuk gua singa juga Paulus digepungi juga Kurang bener apalagi Kurang suci apalagi Ya emang supaya kemuliaan Tuhan nyata Rencana-Mu bukan rencana aku Jadi Ayat-ayat begitu tuh Jadi kayak berarti banget gitu loh Wow Kalau gak kan Ya Tuhan pasti lindungi lah Gitu kan orang bener Makanya tuh Waktu Ayub bangkrut Kan temennya namanya Elifaz, Bildab, Sofar Tuhan tuh kan marah Sama tiga mereka ini Dan itu kan nasihatnya kan juga kayak Kalau kamu tuh takut sama Tuhan Pasti diberkati Iya Kalau kamu tuh gak dosa Pasti diberkati Kalau gak diberkati Berarti ada dosa Menghubungan langsung Antara berkat dengan dosa Enggak Itu namanya ke teologi Kemamurun, kebablasan gitu Kan kalau dipikir Nasihatnya Elifaz, Bildab, Sofar Itu kayak gak ada salahnya Apa salahnya dengan nasihat itu gitu Tapi begitu saya sendiri ngalamin begitu Iya juga ya Kenapa saya ngalamin Nah disitulah kita berbicara lebih dalam lagi Mengenai otoritas Tuhan Mengencanai rencana Tuhan Bahwa kerohanian itu Gak diukur oleh Kalau diberkati Berarti rohani Kalau miskin Kena kutuk gitu Ya Lah gimana Paulus Masuk penjara Pakai matanya juga Kalau dibilang Betapa tulisanku besar-besar Ada dukda Jadi Gak harus selalu begitu gitu Iya benar Nah ketika Bergumul begitu Jadi kayak Emang Sebuah Apa yang Tuhan izinkan itu Pasti ada Ada pelajaran di dalamnya Ada pelajaran di dalamnya Sampai kita lulus Iya benar Jadi kayak sekolah kehidupan gitu ya Ayub lulus Menariknya kan Ayub juga akhirnya Dipulihkan lagi Gitu ya Kalau saya ya Tunggu deh Mungkin setahun dua tahun lagi Akan ada cerita yang seru nih Ceritanya belum selesai Cerita belum berakhir Tapi belum berani bersaksi sekarang gitu ya Tapi Arah-arahnya sudah mulai kelihatan Tapi Sebelum itu terjadi pun Kita ya ketawa juga Tapi itu ketawanya itu Suka ceritanya ketika Mulai dapat pelajarannya itu Terutama mengenai kekekalan Arti hidup ini Bener-bener hidup ini Kamu cari apa sih gitu Itu sampai yang terdalam Begitu tuh beres gitu Ya sudah Walaupun itu secara finansial Belum ada pemulihan Tapi pemeliharaan Iya Jadi kalau dulu tuh kayak berlimpah-limpah Kan Waktu diberkati tuh kayak dikanaan Hidup berlimpah Luar biasa Kerja satu bulan Bisa makan 3-4 tahun Terus bangkrut Ya itu kayak di Padanggurun gitu Kenapa bahagia Ya lihat yang awan Tiang api tiap hari Lihat butuh minum Ada minum Butuh makan Ada burung puyuh dateng Ada mana tiap hari Jadi itu yang Ada kenikmatan yang berbeda Nah itu yang membuat saya itu Kuat gitu ya Karena hal itu Yang lain ya Karena kekuatan lain Karena Kebetulan juga istri saya Orangnya Bukan tipe penuntut gitu loh Jadi ya Ya Gimana kamu Ya dijalani aja Tuhan pasti peliara Itu juga Itu menambah Nambah kekuatan lagi Belum lagi Teman-teman Pelayanan juga Banyak yang support tuh Dalam arti gini Wah lagi jatuh dia Jangan dipanggil Pasti punya dosa Dalam arti Yang panggil saya itu Ya gak ada kurangnya gitu Malah pandemi itu Aduh Satu hari bisa Satu kali zoom Dua kali zoom Hari minggu pagi-pagi Udah pelayanan untuk Australi Karena disana kan Empat jam lebih maju Siang-siang di Jakarta Malam-malam masih untuk Amerika Jadi Pelayanan itu Gak ada habisnya Ya dari segi berkat Ya itu juga berkat ya Karena kan dapet Terseman kasih Tapi yang lebih lagi itu Itu menjadi sebuah Support tersendiri gitu loh Bahwa dalam masa susah itu Gak banyak orang Ya satu dua Menghakimi Tapi mayoritas Boleh dikatakan Yang dalam lingkungan Yang emang tiap tahun Ngundang itu Gak ada yang harus Batalin dulu dah Dia lagi Lagi diajar Tuhan Enggak Gak ada Bener-bener yang orang dekat Yang selama ini Emang apapun yang terjadi Dalam hidup saya Panggil ya Gak ada yang Itu juga Itu juga Kekuatan ya Kalau kita tuh Kita tuh sedih Atau gak kuat tuh kan Karena waktu ngalami Terus sahabat-sahabat Ninggalin Itu kan berat Tapi nih sahabat-sahabat Gak ada yang ninggalin Itu kan juga Bagi saya itu Sebuah hal yang Makanya ketika kita itu Pelayanan Punya sahabat Dan mereka tuh Bener kayak Orang-orang yang Tahu siapa kita Tahu siapa itu Itu penting banget Ini begitu kita ngalamin Begitu Ya bahkan ada Isu pun Ada gosip pun Itu ya Orang-orang deket Inilah yang Membuat kita tuh kuat Bahkan beli support ya Iya support Kalau dari Apa yang tadi Pak Jarot udah Ceritain ya Bagaimana melewati Itu semua Berarti Saya bisa melihat Bahwa Disini kita Sebagai pengusaha Ya orang-orang yang Mungkin yang mendengarkan Podcast kita juga Yang pengusaha Yang benar-benar Mungkin bekerja Di dalam Dunia-dunia Yang seperti itu Artinya Kita mesti Benar-benar Mempersiapkan Diri kita Dengan Nilai Cara pandang Yang benar Terhadap itu Karena kan kita Gak pernah tahu Kapan terjadinya Seperti apa yang mungkin Pak Jarot bisa alamin 200 miliar Wah itu besar banget Gitu kan ya Duit semua tuh Iya duit semua Berarti kan Ada orang yang siap Artinya mungkin Siap tuh yang kita Bapak Lewatin Bisa melewat Tapi juga gak siap Bisa Bisa stroke Bisa meot Bisa lewat bahkan Yang paling parah Kalau sampai kecewaan Sama Tuhan Marah sama Tuhan Meninggalkan Tuhan Itu paling parah Nah Tapi juga perlu persiapan Dalam arti secara Finansial ya Kayak Tanpa sadar ya Tanpa sadar tuh Ketika Saya punya istri Orang yang Secara negatif Pesimis Tapi secara positif Itu pengaman Nah contohnya Misalnya bisnis lagi Hebat-hebatnya Lagi bagus-bagusnya Gak ada tanda-tanda Mau tutup Mau bangkrut Ekonomi juga Keadanya oke Tahun demi tahun Pelipat gandaan Kan sempat saya berpikir Bahwa rumah ini Saya punya rumah Punya kolam renang Saya punya aset Ada juga sekolahan Yang lahan punya sendiri Itu kalau ditungg-hitung Ya 40-50 miliar sih Ada Karena harganya kan Properti kan naik terus Sertifikat kan Istilahnya tuh Nganggur di rumah Kalau saya bilang Disekolahkan gitu ya Digadein gitu ya Atau dimasukkan bank Lalu dapet duit Tambahin modal Diputer lagi gitu ya Nah istri saya tuh Enggak Enggak boleh Pokoknya udah masuk Enggak bisa keluar Gak dalam raka Gunjang-ganjing Gak ada prediksi Prediksi tahun depan Tahun gelap Enggak Tahun depan Tahun kebahagiaan Tahun depan Tahun kemakmuran Pokoknya lagi Buatannya pun bagus Kondisinya bagus Gak ada gunjang-ganjing Perang dimana Udah gitu Tetep aja istri saya tuh Enggak gitu Pokoknya Kalau sudah namanya Aset pribadi Udah jadi rumah Udah Udah dari itu Dari menikah awal Sampai laki sukses Ya enggak Udah Kalau mau diputer tuh Uang di kantor Yang dihasilkan tahun itu Puter lagi Jadi kita tuh Ada konsep Namanya begini Dan menurut saya Ini juga konsep yang benar Misalnya kita ada untung Seratus juta setahun Katakanlah begitu Nah misalnya Katalah 200 juta Lalu dibagi Kongsi Ambil seratus Saya seratus Misalnya Dari yang kita ambil ini Itu saya Sama istri itu ada kesepakatan Misalnya sekian persen Untuk jalan-jalan Untuk dinikmati lah Jalan ruang negeri Yang segini lagi Untuk ditabung Nah tabung yang paling aman Ya kalau enggak emas Ya Atau tanah Yang memang susah dijual Sekalian Kalau gamang dijual Dicarin lagi Dicarin lagi Tapi juga ada sekian persen Yang dinikmati Nah dulu untuk menikmati aja Saya enggak punya karun yang menikmati Kalau liburan tuh Merasa Aduh sayang banget ya Waktunya Sayang duitnya Jadi itu udah sepakat Nah jadi Yang mau diputer lagi Untuk usaha pribadi Ya di luar itu Udah enggak Nah singkat cerita kan Bangkrut nih Nah begitu bangkrut Ya sekolah masih ada dua Rumah ada Apartemen ada Jadi sebenarnya Waktu saya bangkrut Ruginya segitu gede Tapi sebenarnya juga Tanpa sadar Sebenarnya Konsep yang kita jalankan selama ini Sudah benar sebagai Sebuah persiapan Ya Kalau enggak akan stres pasti Kadang-kadang saya bilang Mungkin ruginya enggak sampai gede-gede banget Tapi rumahnya disita Nah itu kan contoh bahwa Bahwa orang tuh enggak sanggup Kenapa Ya Pak Jarut enak rumah masih ada Lalu saya kan disita Nah makanya kenapa disita Kalau begitu malah sekarang ini Saya berani mengajarkan Konsep yang istri saya pegang itu Sebagai Kalau teman-teman usaha nih Oke punya rumah Satu Punya aset Mungkin rumah pribadi ya Yang ditinggalin lah Mungkin jangan diakunkan Akunkan yang lain gitu loh Nah kalau memang Hartanya cuma itu Yaudah Yang itu diputer dulu Karena ini sebagai Memang dalam peta Dalam konsep Pembagian Kalau kita sudah Bekerja Lalu menghasilkan Jangan semuanya ditaruh Itu persiapan Dalam arti finansial Supaya jangan saya Masa tua itu kita Balik lagi kontrak Sana kontrak sini gitu Berarti prinsipnya Juga harus benar ya Iya Untuk menjaga Supaya ketika Masa sulit itu datang Kita gak habis semua Gak habis semuanya Jadi itu Persiapan secara Properti atau secara aset Atau secara keuangan Lalu persiapan yang lain Ya konsep hidup tadi Kita punya persiapan Yang secara Apa Memang kuat bahwa Apapun yang Tuhan Ijinkan terjadi itu Tuhan gak mungkin salah Dan juga tidak mungkin Tanpa rencana Sehingga akhirnya Pergumulannya gitu Kita mencari Apa rencana Tuhan Itu kan jadi Persiapan keuangan Persiapan mental Menemukan panggilan Tuhan berikutnya apa Sehingga itu Akhirnya kita Dibawa dalam peluang itu Kita kuat gitu Wow Wow Thank you banget nih Pak Jarod Berkesaksiannya nih ya Jadi Memang Prinsip itu benar ya Tadi yang tadi Saya highlight Bahwa jangan sampai Ya kalau emang Bagian dari Punya kita pribadi Jangan sampai Akhirnya kita jadi sulit Nanti kalau itu terjadi Harus ada yang kita jaga Terus Yang berikutnya adalah Melihat Nilai hidup Ya kan Melihat bagaimana Prinsip hidup itu Juga benar gitu Ketika itu hilang Kita bukan berarti Harus kecewa sama Tuhan Harus kayak lepasin semua Bahkan terakhir Tinggalin Tuhan gitu ya Tapi justru harus bisa melihat Bahwa ada rencana Tuhan Yang Tuhan lagi kerjain Dalam hidup kita Yes Oke Terima kasih banget Pak Jarod Dan ini aku percaya Bisa menjadi berkat Buat Anda yang menyaksikan Jadi mau bilang Tahun gelap ke Terus apalagi Pak Tahun yang Tahun gelap Tahun susah Tahun susah Tahun gelap Beneran pun Tuhan adalah terang kita Yes Amen Andaikan susah Bener pun gitu ya Tuhan itu menyertai kita Jadi jangan pernah khawatir Ya bahwa justru Dalam kesusahan itu Pertolongan Tuhan Makin nyata Amen Jadi kalau kita gak susah Kan gimana merasakan Pertolongan Tuhan Iya betul Tapi begitu kita susah Eh bener ya Pertolongan Tuhan Nyata banget Pemeliharaannya itu nyata Sempurna banget Dari hari ke hari Dari waktu ke waktu Itu yang membuat Gitu kayak Makin lama makin Ah pasti makan lah Walaupun pernah ya khawatir Begitu gimana Tapi Ah Tuhan tolong Tuhan makasih Jadi makin lama Kita makin Semua yang terjadi ini Bawa kita makin dekat Dengan Tuhan Thank you banget Pak Jarut Buat kesaksiannya sekali lagi Dan pastikan Anda bisa Klik subscribe Dan juga tombol lonceng Di youtube channel Today's message podcast Dan tentunya Nantikan terus Setiap episode-episode menarik Yang bisa membangun Kehidupan kita Khususnya secara spiritual Melalui program ini Saya Hosek Laudio Pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus Mereka Terima kasih